Halo Cuy, selamat datang kembali di channel Review Murah ya Di video ini aku mau unboxing HP murah lagi nih Kali ini HPnya harganya cuma Rp 800 ribuan aja Udah dapet RAM 6GB dan ROM 128GB Ya, tapi ada HPnya nih HP ini adalah HP Oppo A57s Tapi ini bukan Oppo A57s yang biasa ya Ini Oppo A57s yang Reverbis, Recondisi atau Enggak resmi ya Seperti ini untuk tampilan boxnya Ini Oppo A57s Nah, seperti ini ya tampilan boxnya nih Nih, langsung dibuka aja Nih, di bagian sini ada tulisannya Ini 8GB per 256GB Wih, malah 8 per 256 nih Bukan 6 per 128 lagi Cuman Rp 800 ribuan aja Di bagian depan ada huruf A-nya Dan ada Oppo A57s Terus di sini ada tulisan Oppo A57s Di sini ada tulisan Oppo Di bagian atasnya ini kosong Di bagian bawahnya juga kosong ya Oh, ada barcode-nya kayak gini doang nih Dan di sini ada spesifikasi selling pointnya Dan ada stiker pabrikannya seperti ini Tulisannya Oppo A57s Telepon seluler dan blablabla Kayak gini Ini kalau dilihat dari boxnya Kayak box yang ori gitu Tapi sebelum kita buka Lebih baik kita cek nomor emailnya dulu Di website resminya Oppo Caranya gampang tinggal masuk ke support Oppo aja Kalian masukkan support Oppo kayak gini Terus kalian klik dukungan resmi Oppo Kalau udah ke dukungan resmi Oppo Langsung kalian Ini nanti ada iklan Kalian close aja Kita tunggu dulu Ini langsung kita close aja Kalian klik pemeriksaan status keaslian dan garansi Terus kalian masukkan nomor email satunya ya Kalian masukkan nomor email satu Dan kita cek bareng-bareng nanti Oke, ini nomor email satunya Udah aku masukin ya Kalian biasakan Kalau beli HP murah tuh kalian cek dulu keasliannya seperti ini Kalian cek nomor emailnya di website resminya Oppo Nah, contohnya ini Nomor emailnya aku cek itu Maaf informasi tidak tersedia Atau nggak tembus nomor emailnya di website resminya Oppo Untuk kemasannya memang dibuat seolah-olah original Di bagian sini ada kuning-kuningnya Terus di sini dibuat di Indonesia kayak gini Tapi untuk yang ori Itu stiker belakangnya agak sedikit berbeda Nggak seperti ini Dan kurasa itu varian 8x256-nya itu Cuma di bagian stiker sama di tentang ponselnya doang Terus di dalamnya itu nanti akan beda lagi ya Langsung kita unboxing aja Seperti apa HP-nya Ya, seperti ini Kalian harus cek terlebih dahulu ya Kalau mau beli HP murah Ditawari dengan memori gede Itu mencurigakan banget Apalagi 800 ribuan dapat memori 8x256 kayak gini Apalagi HP-nya itu Oppo ya Terkenalnya itu Oppo kan harganya agak tinggi gitu Nah, langsung kita buka aja seperti apa di dalamnya Ini ya, langsung dibuka aja Di dalamnya paling atas ada seperti ini Langsung kita buka aja Di dalamnya ini ada SIM ejector Terus dapat buku petunjuk Buku petunjuknya ini apaan Buku petunjuknya semuanya kosong Dan tulisannya mobile phone kayak gini doang nih Mobile phone kayak gini doang ya Tulisannya seperti ini Terus di sini cuma dapat kayak gini ya Dapat softcase sih Softcase bukan cuma dapat Tapi oke ya Dapat softcase kayak gini Terus udah gak ada apa-apa lagi Di bawahnya ini ada unit HP-nya Untuk unit HP-nya yang warna kuning ya Ini warna kuning seperti ini Nih, HP-nya seperti ini Warna kuning rasanya oke agak berat Terus kayak agak udah lusuh-lusuh gitu sih Ini ya Ada kayak gores-goresan gitu nih Kelihatan kan kayak gores-goresan gitu Kayak bukan HP baru gitu Terus di bagian sini kita akan dapat kepala charger Kepala chargernya Rasanya juga kayak kopong-kopong gitu Ini FIG kepala charger OM ya Kalau kayak gini Terus di sini kita akan dapat USB USB-nya itu USB Type-C ya Jadi kelengkapannya dapat USB Dapat kepala charger OM Terus dapat softcase Terus dapat buku petunjuk yang kosong Dan yang terakhir dapat SIM ejector Seperti ini Selanjutnya kita singkirin aja Untuk kelengkapannya ini Langsung kita fokus ke HP-nya dulu Untuk HP-nya seperti ini ya Bagian belakangnya ada dua kamera Gede-gede seperti ini Ada tulisan AI kamera Terus di sini ada LED flash-nya juga Ada tulisan OPPO di bagian sini Untuk bodinya Terbuat dari plastik ya Framenya juga masih dari plastik Kemudian di bagian samping kanannya Ada tombol power sekalian fingerprint-nya Di samping kirinya ada tombol volume Sama slot SIM tray Langsung kita lihat aja Untuk slotnya itu udah triple slot atau belum ya OPPO A57S Reverbis Rekondisi gak resmi ini Langsung kita buka Ada triple slot 2 nano SIM sama 1 micro SD Lanjut di bagian atasnya Ini ada Oh ternyata di bagian atasnya itu kosong ya Gak ada apa-apa Di bagian bawahnya ada lubang jack audio Ada microphone Ada port type C Tapi ini port type C-nya itu ada apa ya Putih-putihnya itu ya Kelihatan kan ada putih-putih di dalamnya itu apaan Kurang tahu juga aku Apa ada kotorannya gitu putih-putih Terus ada 3 buah lubang speaker Coba kita lepasin ya Coba kita lepasin apaan nih putih-putihnya nih Oh ini ternyata cuma kotoran doang nih Masa iya HP baru ada kotoran putih-putihnya Di dalamnya kan agak aneh Ya seperti ini Terus di bagian depan ada kamera selfie Di atasnya ada earpiece dan ada sensornya juga Bagian bawah pasti ada tombol kembali Tombol home dan tombol multitasking Langsung kita nyalain aja HPnya Semoga aja nyala Ya langsung kita nyalain aja Wih nyala Ada tulisan Oppo Power BI Android Seperti ini Oke jadi ini HPnya udah nyala ya Oppo A57s nya seperti ini Langsung kita lepasin dulu pelindung layarnya Biar layarnya itu tambah kelihatan keren Seperti ini Kita lepasin dulu yang ini Terus kita lepasin juga yang di bagian belakangnya ya Kita lepasin juga nih bagian belakangnya Biar lebih kelihatan bodi aslinya nih Kita lepasin dulu bagian belakangnya Wih bagian belakangnya ini keren ya Kelihatan seperti ini Cukup kelihatan keren ya Tapi bodinya doang kelihatan keren Langsung kita masuk ke bagian penuh pengaturan Dan ke tentang ponsel HPnya dulu Kita ke tentang perangkat dulu nih Tentang perangkatnya seperti ini ya Nih nama perangkatnya Oppo A57s Penyimpanannya 256GB loh Padahal harganya cuma 800 ribuan doang RAMnya tertulis 8GB Dan bisa di expansi sampai 4GB Tulisannya nih Tulisannya 8 bisa di expansi sampai 4GB Jadi 12GB gitu Iming-imingnya 12GB Tapi saat kita cek pakai aplikasi Davis Info ini akan ketahuan aslinya Contohnya kita bisa cek pakai aplikasi Dev Jack langsung ke bagian hardwarenya aja Kayak gini Setelah itu kita geser ke bawah Disini akan ketahuan memori aslinya nih Ternyata RAM aslinya cuma 3GB aja Ini 3GB RAM asli Dan ROM aslinya cuma 64GB Ya kenapa harus dibuat Seolah-olah 8x256 Kayak gitu ya Yang mau dibuat di tentang ponselnya itu RAMnya 15GB pun bisa ya Tapi saat di cek disini Akan ketahuan aslinya itu RAMnya cuma 3GB aja Dan ROMnya cuma 64GB Kita cek lagi pakai AIDA64 nih Kita cek lagi pakai AIDA64 Langsung ke bagian sistemnya aja Di bagian sistem Nih ketahuan kan RAM aslinya juga cuma 3GB aja Dan ROM aslinya cuma 47,47GB Berarti ini cuma 3x64 Ngapain sih dibuat seolah-olah 8x256 Biar laris gitu ya 8x256 Ini ya namanya Membohongi konsumen ya namanya Membohongi konsumen 3x64 dibuat seolah-olah 8x256 Parah banget sih Sekarang kita lanjut Cek spesifikasi lainnya ya Lanjut lainnya HP ini pakai chipset Mediatek Helio G35 Ini chip-onnya 8 core Fabrikasinya 12nm Lanjut ke layarnya Ini resolusinya 1612x720px Kepadatan layarnya di 267ppi Refresh rate-nya masih di 60Hz Ukuran layarnya 6,6 inci Lanjut untuk fitur-fiturnya Disini ada dukungan host USB USB aksesori Untuk fingerprint-nya ada Di bagian samping kanan Sekalian tombol power Ada Face ID-nya juga Tapi gak ada infrared Gak ada NFC-nya Langsung kita lanjut ke sensor Giro-nya apakah ada Giro-nya ini ada ya Ini Giro-nya bisa dipakai Ini Giro-scope-nya bisa dipakai Seperti ini ya Jadi ini oke untuk gojek Bisa karena udah ada sensor Giro-scope-nya Lanjut kita coba ke layarnya nih Layarnya kita coba cek Multi-toss-nya dulu aja Apakah bisa dapat sampai 10 toss Langsung kita start test aja Langsung kita cobain layarnya Apakah bisa dapat 10 Lanjut Ternyata bisa dapat sampai 10 toss ya Ini maksimalnya di 10 sentuhan Resolusi layar 720 x 1612 pixel Kepadatan layar di 320 dpi Walaupun layar HP ini Sentuhannya bisa dapat sampai 10 toss Tapi aku tetap bilang Kalau layar HP ini layar OM Atau layarnya udah gak ori lagi Karena kontras layarnya Itu warnanya kebiru-biruan banget nih Lihat warnanya kebiru-biruan Gak kekuning-kuningan Kalau layar HP OPPO yang asli Itu warnanya lebih kekuning-kuningan Tapi ini warnanya itu Lebih menjurus ke warna ke blu-ray ya Jadi untuk kesehatan mata Warna seperti ini kurang bagus Tapi untuk pemakaian biasa Yang sebentar-sebentar Masih oke lah ya Ini seperti ini Tetap aku bilang layarnya gak ori Walaupun bisa dapat 10 sentuhan Karena kontrasnya kebiru-biruan banget OPPO yang ori itu warnanya kekuning-kuningan Gak seperti ini Oke sekarang kita lanjut ke kameranya Kita cobain kameranya Kameranya bagus atau enggak nih Langsung kita cobain aja Kita cobain kameranya Ini untuk kameranya nih Kameranya kita cobain ya Kameranya bagus juga sih Kameranya bagus juga Bisa di-yum sampai 5 kali untuk kameranya Kemudian disini ada mode malam Mode video Mode foto Mode putret Selengkapnya ada Mode selang waktu Mode pro Dan mode panu Ini gak ada kamera makronya ya HP ini Lanjut untuk videonya Di kamera belakang Ini bisa dapat video Sampai berapa nih Bisa di 1080p 30fps Atau 720p 30fps Untuk kamera depannya Kita coba nih Kamera depan ya Kita ke kamera depannya nih Bisa dapat 1080p juga gak nih Bisa di 1080p atau 720p Cuma di 30fps doang Terus kamera depannya itu Menurutku juga cukup bagus ya Seperti ini kamera depannya Cukup mantap nih Karena ini cuma video unboxing doang ya Jadi videonya itu gak bakalan Lama-lama bahas HP ini Nah aku punya saran Untuk kalian yang mau beli HP ini Itu sebaiknya kalian lebih berhati-hati Lebih cek dengan detail Itu sinyalnya harus kalian cek Harus kalian cek buat WhatsApp Bisa atau enggak Takutnya nanti HPnya itu gak bisa buat WhatsApp ya Karena udah banyak banget kasus HP seperti ini Itu yang gak bisa buat WA HP reverbis rekondisi Dan HP ini gak resmi Ya selain masalah-masalah tadi Memorinya yang cuma memori tipu-tipu Yang layarnya itu bukan layar Ori Di dalam HP ini pasti juga udah banyak Bekas servisan atau gantian part gitu Jadi soal keawetan HP ini gak ada yang jamin juga Garansinya cuma garansi antara penjual dan pembeli gitu Banyak dijual di toko-toko online juga HP seperti ini harganya di 800 ribuan Murah banget Nah HPnya ya seperti inilah banyak minusnya Tapi namanya juga HP murah Pasti banyak minusnya ya Kalau dibandingkan HP yang Ori-Ori HP ini pasti kalah jauh soal keawetannya Oke jadi gitu aja untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan terima kasih Yeah 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 Terima kasih.